Assalamualaikum guys, pada kesempatan ini saya akan membahas keluarga kunyit-kunyitan ada 5 jenis kunyit disini yang sudah saya siapkan untuk kita presentasikan kita bandingkan atau kita bedakan yang pertama ini ada kunyit biasa dokur kuma domestika atau dokur kuma longa kemudian ada temu magga kurkuma mangga atau kurkuma amada kemudian ada temu putih atau kurkuma jeduaria kemudian ada temu hitam atau kurkuma apa ini kurkuma aeruginosa nama latinya kemudian ini ada temu pepet atau kunci pepet nah ini namanya kurkuma kain preria rotunda tak susah lah saya ngomong nama latinya pokoknya ini intinya saya akan membahas perbedaan dari mereka ini karena dari ketiga bahan ini ada yang penyebutannya itu sama disebutnya temu putih atau kunyit putih semua padahal ini berbeda perbedaannya itu nanti di kasiatnya kasiatnya itu semua berbeda tidak sama jadi kita kalau butuh obat untuk obat herbal membutuhkan temu putih misalkan ini kadang-kadang salah dikasihnya walah temu mangga atau temu pepet begitu harusnya disini ada satu lagi ini temulawak cuma saya belum bisa hadirkan disini karena saya belum nemu harus ke hutang jauh disini harusnya bisa dibandingkan nanti dibandingkan dengan kunyit kunyit yang biasa ini seperti itu tapi nanti insya Allah di video yang akan datang saya akan bahas dan saya pada kesempatan ini saya hanya akan membandingkan secara fisiknya secara fisiknya mungkin rasanya antara kelima jenis kunyit ini belum berikut dengan manfaatnya nanti manfaatnya di video selanjutnya insya Allah karena terlalu panjang nanti kita bahasnya oke yang pertama ini ada kunyit biasa kunyit biasa seperti ini kalau orang sunnah bilang ini namanya koneng temen kecil ini untuk masak bumbu masak dan untuk obat herbal juga bagus ini kan untuk obat lambung dan lain nah ini daunnya seperti ini nah ini daunnya ini pohonnya ini kan seperti ini taulah kemudian ini intim mangga namanya nah ini teman-teman ini umbinya nah ini batang pohonnya kiri pangkalnya seperti ini daunnya seperti ini kalau yang udah dewasa ini udah hampir mirip dengan apa namanya dengan kunyit cuma ini lebih lonjong lebih apa namanya ini pancip lah pada sesama kita sulit membedakan ini sulit mungkin kita bisa membedakan mana kunyit biasa sama temu mangga ini atau temulawak mungkin ini hanya dengan umbinya ini aja kita buka kita bongkar umbinya kita buka umbinya seperti ini nah ini umbinya umbinya seperti ini nah ini bahannya seperti ini dalamannya nah seperti itu oke kan ini baunya seperti mangga muda guys ini rasanya ini gak pahit rasanya biasa ini untuk apa namanya untuk jadi lalap juga bisa ini ini temu mangga lain dengan temu putih nah temu putih seperti ini nah ini dalamannya seperti ini gak putih sih agak kuning-kuning seperti ini nah ini tapi temu putih yang benar ini kurkuma zedwaria ini seperti ini nah potang poin seperti ini ciri khasnya di daunnya itu ada apa namanya ini warna ungu ya apa namanya di tulang daunnya seperti ini ada garis warna ungu seperti ini ini rasanya pahit banget guys baunya memang seperti kuning cuma rasanya pahit beda dengan ini kalau orang bilang ini temu putih ini temu putih juga sama padanya beda rasanya juga beda manfaatnya juga beda seperti itu ciri khasnya ini ada garis warna ungu di daunnya di tengah-tengah daunnya di tulang daunnya akan tetapi kita harus bedakan dengan nah ini temu hitam ini temu hitam seperti ini rasanya juga pahit itu kan nih batangnya ini ada warna hitam seperti ini tapi daunnya ini sama dengan temu putih ini ada garis ungu di tulang daun tengahnya ya kan sama kan ini ada sama cuma ini temu hitam nah ini temu hitam dalamannya seperti ini gumbinya macam gini itu kan bisa bedain itu kan ini temu putih ini temu mangga itu bisa bedain kan ya kan nah sedangkan yang suka disebut kunyit putih juga ini ini temu popet atau kunci popet ini rasanya biasa kayak tawar begitu cuma ini agak lengket lengket rapet begitu makanya mungkin disebut temu popet dan dia umbinya ini kayak kentang banyak-banyak begini menggelantung-gelantung gini bergrombol seperti ini kecil-kecil inilah yang beda sebetulnya kalau temu mangga juga ada umbi yang macam begini ini cuma dia lebih lonjong lebih panjang bisa cari disini ada disini kayaknya ada disini umbinya itu nah ini nah ini nah ini ada gerombol seperti ini ada cuma agak panjang begini beda dengan kunci popet sorry guys ini sebanjir nah ini kita kembali lagi nah ini kunci popet dan bedanya juga di pohon seperti ini pohon hijau tua seperti ini hitam hitam begini daun-daunnya coba lihat bermotif begini bermotif silper bagus untuk tanaman hias ini bagus cuma ini tanaman obat juga bermanfaat banyak manfaatnya sekali nanti saya jelaskan terkait manfaat dari masing-masing keluarga kunyit ini di video selanjutnya karena kalau dijelaskan sekarang terlalu panjang juga saya ingin intinya pada video kali ini saya ingin membedakan apa namanya yang sering tertukar yaitu temu putih karena mau kunci pepet temu putih sama temu mangga itu suka disebutnya sama temu putih padahal ini nanti kalau untuk resep herbal nanti bisa bahaya juga bisa berbeda bukan bahaya bisa apa namanya enggak tepat sasaran butuhnya temu putih dimakannya temung mangga itu enggak bagus maksudnya saya ingin bedakan seperti ini supaya kita tahu mana temu putih temung mangga mana temung hitam dan juga pengalaman saya ketika saya membutuhkan temu temung irang seperti ini kunyit hitam seperti ini tapi bukan yang saya maksud yang saya maksud beli ini bukan temung hitam seperti ini tapi kunyit hitam sebetulnya itu kunci temung kunci kunci hitam berwarna hitam ini hitam semua kayak ubi kayak ubi ungu hitam itu harganya bisa mahal bisa jutaan rupiah per kilogram itu juga katanya bagus untuk stamina untuk biagra seperti itu saya tanya mau beli itu emang datangnya seperti ini kalau yang enggak enggak tahu itu kan mau aja gitu maksudnya biar enggak 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 terkecoh seperti itu tujuannya ini temung mangga seperti temung mangga ini enggak pahit rasanya biasa kalau temung putih ini memang sega mirip mereka ini mirip semua daunnya sama hampir sama lagi ada beda ada garis sedikit doang cuma rasanya ini beda ini pahit banget rasanya begitu guys ya mungkin sekian ya terlalu lama videonya nanti kalian bosan dengar ocehan saya yaudah nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah yuk assalamualaikum